Kepulauan asap hitam pekat disertai kobaran api dengan cepat melahap puluhan bangunan semi permanen yang berada di bantaran Kali Ciliwung di Jalan Manggarai Utara Tebet, Jakarta Selatan siang tadi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan melokalisir api yang sudah membesar agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas kebangunan lainnya. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya Ludes di lalap si jago merah. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, diduga api muncul pertama kali dari salah satu rumah penjual sayuran yang berada di kawasan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah seorang warga yang rumahnya terbakar jatuh pingsan saat berusaha memadamkan api yang sudah membesar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.